Uncensored with Andini Effendi hadir bersama Dr. Ivan Rizal Sini alias The Celebrity Objin atau dokter kandungan yang juga pemilik klinik fertilitas yang kebetulan dokterku juga. Bagaimana asal-usul Dr. Ivan hingga menjadi the go-to Objin di Jakarta bahkan nasional? Inilah Uncensored with Andini Effendi. Lahir di mana? Besar di mana? I know you're Taurus. I've checked on it. Sebelum aku datang ke praktekan dokter, aku tahu harus tahu dokter ini bintangnya apa? Oh, Taurus aku bisa nyambung nih. Penting ya? Penting banget. Jadi, dia lahir besar di mana, dok? Aku di Jakarta, walaupun ya papa saya itu dari Sumatera Barat. My mom, dia dari orang Banten. Oke, campuran jadi ya? Iya, orang Barat. Jadi, my dad itu dia datang ke Jakarta in the late fifties lah waktu itu. Jadi, waktu jaman lagi revolusi segala macem, terus dia ke Jakarta. Habis itu dia very forward thinking guy lah pada saat itu. Dan dia kebetulan dapat kesempatan untuk sekolah. FKUI yang sebelumnya dia juga tadinya mau jadi arsitek di ITB. Oh, wow. Dia sambut gak keterima, akhirnya dia terima di FKUI. Oh, wow. Oh, I didn't know that story. Dan by the way, papanya dokter Ivan, dokter Rizal berarti ya? Dokter Rizal sini adalah pendiri rumah sakit bunda. Yang paling termasyur di Jakarta itu. Kemudian, jadi dari arsitek ke dokter, wow. Jadi, waktu itu dia sekolah dokter, tapi pada saat dia sudah selesai, dia mendapatkan kesempatan untuk ambil objuan kan. Nah, memang kesempatan beliau untuk menjadi objuan gak cukup. Waktu itu juga dia mendapatkan kesempatan untuk eksplor dia punya time di Belanda waktu itu. Oke. Jadi, dia spend some time waktu itu sama om Bob Shadino, di sana sama ada beberapa dokter-dokter lain juga dari Indonesia yang memang belajar di Belanda. Kebetulan, di situ membuka dia lah sebagai orang yang mungkin dikatakan sebagai orang dari Sumatera Barat. Dia bilang, misalnya ini orang dusun, dia bilang, terus ke sana, it really opens my view on the world lah. Dan waktu itu juga kan seangkatan sama Tanta Ainung kan, sama Pak Hadiri juga waktu itu. Wow. Jadi, banyak lah cerita segala macem waktu jaman beliau, waktu di Belanda, kemudian kembali ke Jakarta, segala macem. So, waktu itu ketemu my mom. Di Jakarta ketemunya. Di Jakarta. Sudah jadi dokter kandungan berarti pas ketemu. Jadi dokter kandungan. Waktu itu ya, apa nubah, jadi dokter kandungan atau apa di situ. Oh, wow. Katanya cinlok sama my mom. Karena mom-mom itu bidan. Jadi ketemunya cinta lokasi di rumah sakit. Gak tau loh, tapi kayaknya sih di Karolos gitu. Oke. Jadi, waktu itu udah menikah sama my mom. Dan mom-mom, apa namanya, give birth to four children. Jadi, I'm the eldest. You're the eldest. Yang waktu bantu ngelahirin, Papa gak? Waktu saya, Mesa, sama Reno, enggak. Tapi pas terakhir, saya balik terakhir itu iya juga. Oh, Papa yang jadi dokter kandungannya yang hadir. Waktu itu, katanya ada seniornya dia. Dan Papa bilang promise kalau I want to have kids. Dan dia akan minta him to deliver my, you know, his kids gitu. Oh, wow. Itu enaknya kalau punya ini ya. Punya teman-teman yang dokter kandungan. Oke, I choose you. If I were him, I would do the same thing. Gitu? Personally, buat saya juga anak saya. Saya gak ada yang saya lahirin satupun, kan. Oh, gitu. I think my wife would hate me to become his obstetrician. I already have obstetrician anyway, gitu loh. Tapi, it's a good experience to be a father next to a wife gitu, rather than a doctor gitu, kan. That is so interesting. Tapi, berarti, tunggu, waktu Papa akhirnya milih untuk jadi dokter kandungan, tahu gak kenapa alesannya? I think it's again one opportunity. Tapi, secondly, juga waktu itu ada memang, apa namanya, ada keluarganya Pasutawa itu adiknya itu masih saudara jauh lah. Iya. Sama Papa bilang, udah, kamu di sini aja. Itu bukan opportunity untuk dia bisa ngeliat yang kebetulan bukan by default dia mau di dokter, dia juga senang sih. Cuman, ya waktu itu kan namanya karir masih relatif. Jadi apa, jadi senior, jadi dokter, segala macem. Gak ada yang aneh-aneh kayak sekarang, gitu. So, it's a, it's a, it's a, garis tangan lah kalau saya bilang. Oke. Jadi, jadi masuk OBGYN-nya juga karena pilihan? Kalau menurut saya OBGYN juga pada saat itu, karena jaman gue pendokter gak banyak. Yes. Ya, makanya kok very specific gitu, kandungan gitu. Malah pada saat itu, dokter OBGYN itu cowok semua. Cuman satu, profesor perempuan. Waktu itu, prof. Samil. Dan kalau gak salah, beliau nyampein, ini kamu bagus nih, jadi OBGYN ini, semua segala macem. Jadi kayak handpick aja gitu. Oh, wow. Gini, itu jaman dulu. Tahu, tahun kem puluhan kan. Right. Oh, wow. Dan besar juga opportunity itu kan datang ke seseorang lah, dan berharis, apa, bisik performance, dan soang-soang kan. Jadi, udah. Jadi setelah dia udah ke Jakarta, kemudian dia establish practice di UI, itu sebagai lecturer juga. Tapi, beliau juga sebagai busy practitioner kan, dia ke, kalau jaman dulu kan dokter cuman dikit ya. Iya. Jadi, ibarat kalau satu Jakarta tuh, dia bilang, saya tuh dokter lima penjuru kota gitu. Dari ujung ke ujung. Dari Karoles, dari YPK, ada rumah sakit di mana, segala macem. Sekarang gak mungkin kayak gitu. Iya, iya. Akhirnya bunda berdiri tahun? Jadi, waktu itu tahun 73. Dokter Iman udah lahir? Udah. Oke. Waktu itu, dia dengan beberapa colleagues-nya, dia bilang, Oke, we set up inilah apa namanya, grup practice di klinik di Sutan Sahri itu. Iya. Habis itu, dia rame-rame-rame, dan waktu sudah mulai tumbuh, ketemu tuh, mulai keracunan sama ada, apa namanya, Pak Robby Johan. Waktu itu dia bilang, masih analis. Oh, wow. Di Citibank. Yes, yes, yes. Dia bilang, Rizal, kalau mau berkembang, dia mesti hidup dari utang, dia bilang, ngertanya. Utangnya mana, Pak Robby? Saya hidup ini, segala macem, gak mungkin lah saya berhubungan. Iya, sementara dokter kan lebih, ini. Pokoknya, yaudah, leper passion gitu. Iya, iya. Kalau bisa dapet duit, duit itu kita pake buat apa gitu kan. Jadi pada saat itu, dia bilang, you have to start working and building your business by, you know, getting familiar with loan. Tapi, untuk bicara utang dan segala macem, bisnis itu agak sulit pada saat itu, kalau mulai dengan yayasan. Karena most of the hospitals back then kan adalah yayasan. Jadi tahun 76 itu, pertama kali, beliau bilang, kan saya mau minjem ke Citibank, antara Citibank waktu itu ke BBD. Banggung Dayak. Iya, iya. Dan now banggung niri gitu kan. Jadi, apa namanya, dapet lah itu loan dari, tapi syaratnya satu, harus dalam bentuk PT. Oke. Itu adalah the first initiation of PT Bunda Medik, yang sekarang PT Bunda Medik TBK. Oh, wow. Itu adalah sebuah cerita panjang gitu. Oh gitu. Nah, kemudian waktu jaman dari Sudara Rumah Sakit Bunda berdiri, dokter Ivan sering dibawa berarti ke sana. Jadi, interesting enough, Papa itu memang kan pengennya, ya artinya, bisnis itu ada bagian dari kerjaan dia. Bunda itu kalau kita di keluarga bilang, anak kelima. Kita punya berempat, kakak berada, anak kelima itu Bunda. Oke. He's lucky, he's baby. Jadi, kita tinggal dari situ. Tinggal di, kalau salah Pak Betul, di Jalan Madiun. Di Manteng juga. Abis itu kita pindah ke rumah Papa yang di Jalan Maluku. Nah, abis itu udah. Dari situ ke rumah sakit gak jauh tuh. Jadi, ya kemudiannya hampir tiap hari sih dibawa ke sana. Mungkin gara-gara itu kali. Walaupun saya gak pernah Papa saya bilang, kamu jadi dokter, tapi dari Pak Betul udah brainwash kamu tiap hari. Tidak rumah sakit gitu. Oh, jadi Bapak tuh sama sekali gak pernah bilang, kayak memolding. Van, kamu nanti jadi terusin ya ini. Sama sekali gak pernah? Tidak. Oh, wow. Jadi, calling-nya Dr. Ivan tuh kapan ketika kayaknya saya milih jadi dokter juga? Saya juga gak tahu kapan ya, tapi dari kecil itu dari SD, SMP, SMA. Itu rasanya my destiny was to become a doctor gitu. So, kayaknya memang dari awal tuh udah, udah saya mau jadi dokter. Oke. Tapi, kesini-sini karena memang ya gak tahu ya, namanya saya itu kan senang exploring gitu. Yes. Jadi, saya juga juga senang musik atau segala macem gitu. Jadi, saya bilang, ah, saya mau coba apa namanya, bikin jingles, bikin ini, coba ini, itu segala macem. Jadi, even waktu saya mau masuk ke dokteran itu juga tetap saya bilang, ah, saya sisi artnya tuh saya, saya gak nanya dari sisi papanya ya, waktu itu saya udah terima di Trisakti tuh. Dapat undangan kalau jangan sekarang istilahnya. Udah mulai sekolah. Trisakti di fakultas kedokteran juga? Oh, arsitek. Wow, jadi saya pake papa dulu juga dong, pengen masuk arsitek. Oh, wow. Terus? saya bilang karena ada sisi artnya, saya seneng gitu, berjabar, segala macem kan. Jadi, udah. Saya terima di arsitek di Trisakti. Terus, gak ada lama berikutnya, keluar dong, pengumuman si penar lu kan. Apa dulu PMDK? Apa namanya PMDK? UMPTN. UMPTN. Keluar lah, di ini segala macem. Di kertas, di bagi bagi. Cukuk, 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 cukup. Wah, nama gue. Terus, yaudah. Dari situ saya bilang, udah saya komit saya ke dokteran. Iya. Itu ada campur tangan papa gak tuh, kira-kira? Enggak tuh. Gak ada sama sekali? Enggak ada. Sama sekali gak ada. Oh, wow. Tapi adik-adik gak ada yang jadi dokter justru ya? Antara gak tahu mereka yang mengambil jalan yang tepat atau memang saya cemplung itu saya gak tahu ya. Tapi cuma saya doang jadi dokter. Wow. Terus, dokter Ivan sempat setelah dari UI, selesai sampai dokter umum ya berarti ya? Iya. Pindah ke Australia? Iya. Jadi, aku tuh kan di sini waktu 6 tahun tuh memang ya 2-3 tahun pertama tuh inilah, apa namanya, banyak masih bergejolak pikiran gue jadi dokter bener apa? Enggak gitu ya. Kan masih, masih apa ya, anakku 18 tahun kan. 18 tahun masih mikir, ini kira-kira is this the right future for me? Atau enggak gitu kan. Tapi udah masuk dokteran masa gak right future ya? Mungkin. Saya mencoba bawa yang namanya Sisi. kita bisa menentuin jalan hidup tuh ya memang gak harus disuruh sana marilah segalanya. Kita punya, ya memang ada jalur yang di tangan tuh adalah yang udah digariskan sama di atas gitu. Tapi ya, kita mesti milih, mesti cari apa yang kira-kira kita punya passion. waktu itu saya mencoba graphic design itu pertama kali terus dia bilang sama ayah saya, dia bilang, oke, kamu mau bikin graphic design company punya modal berapa? Itu kan saya dari jingkals tuh udah ada uang lah. Dari tingkat satu tuh saya praktis udah mandiri, gak banyak minta sama orang tua. ini segala macem, tambahin lah modal investasi. Udah dia bilang, kalau saya investasi, berarti saya investasi ya di sini. Dia bilang katanya ya. Saya investasi, apa namanya, komputernya dia beliin, tapi sebagai kompensasi, saya minta ada free design buat bunda. udah gak apa-apa, kompensasi nego orang. Iya, iya, iya. Oh wow, so you meet the logo si bundanya? Bunda papa yang buat tahun 1973. Oke, oke. Saya gak bernuruh tapi pada saat itu dia lagi mulai mencoba untuk melihat bagaimana pengembangan dari fertility business. Jadi waktu itu kan dia melihat fertility treatment di Indonesia itu masih apa ya, masih very apa ya, lack of inilah, lack of resources, lack of knowledge, lack of campaign, segala macam lagi. Iya. Jadi dia melihat bahwa ini mesti di structure yang bagus dan mesti di lihat bahwa treatment advanced seperti bayi tabung itu sudah mulai di initiate semestinya di Indonesia. Itu papa ngomongin bayi tabung tahun berapa tuh? Pertama kali tuh. Early 90s. Oke, oke. Ya di Indonesia masih belum familiar banget ya. Belum, belum. Jadi pada saat itu ya memang beliau mencoba mencari partner lah ya. Partner dari Singapura, dari Australia, dari mana macam-macam gitu. Kebetulan, udah nih, dia bilang, udah lah kita akan mulai dan kayaknya kita akan establish klinik fertilitas. Di situ udah banget ya. Kita kasih nama apa ya. Saya bilang, kalau mau bapak, ya ada some stages in embryo life. Itu ada blastosis. susah namanya pak, nipetin dari apa. Atau cleavage stage. Cleavage, pasti bilang, jangan, jangan, jangan gitu. Cercara yang lain lah. Gitu kan. Habis itu, ada stadium namanya morula. Morula is karena catchy name dan juga lebih. Apa tuh? Morula tuh apa? Jadi stadium embryo itu dari mulai zigot ya. Ketemu sel telur, sama sperma. Kemudian memberah jadi cleavage stage tadi. 2 sel, 4 sel, 8 sel. Habis itu hari keempat jadi morula. Morula tuh berarti udah jadi telur? Udah jadi embryo. Oh, udah jadi embryo. Oke. Tunggu one stage of embryo sebelum jadi embryo mateng namanya blastosis. I see. Oke. Jadilah klinik morula. Morula. Oke. Setelah saya bilang, wah, udah lah morula cukup catchy nih namanya dan segala macam kan. Kepikir-pikir. Oke, oke. Terus kita bikin logo ini gimana ya? Ntar pah. Akhirnya saya nyalain komputer ya kan? Saya udah mulain segala macam. Oke, limiting kembali. Habis itu udah. Saya tunjukin pah, morula itu sebelum jadi ini adalah 16 sel sekarang. Iya. Jadi saya buat itu dengan bulet-bulet-bulet-bulet-bulet dengan menggambarkan ini adalah morula. Jadi waktu itu saya juga masih ingat ada beberapa efek baru saya beli itu. buat jadi bagian dari desain software-nya kan. Iya. Masih, masih, masih awal banget. Dia bilang, wah, mau gak kayak gini? Oke. Boleh, boleh, boleh. Dia bilang, tidak, tidak, tidak. Bikin morula, klinik prioritas morula sebagai arms dari services di rumah sakit bunda. Dan harinya dipakai logo itu. Yang sampai sekarang masih dipakai logo morula itu. Sampai sekarang masih dipakai. nanti kita cerita banyak morula. Karena aku juga ada pengalaman di situ. Tapi ini penting banget. Nah, jadi ketika bawa bayi tabung itu tuh. Itu mulai 90-an ya dok ya? Berarti. Papa itu pertama kali banyak ngomong tentang fertility early 90s. Tapi di dunia itu kan sebenarnya bayi tabung sudah mulai diintroduce dari tahun 78. Oke. The first baby who was ever born adalah Lewis Brown. Lewis Brown back in 78. Itu memang bayi pertama di dunia. Oke. Tapi di Indonesia sendiri teknologi untuk bayi tabung itu diimplementasikan tahun 88. Tahun 88. Pada saat itu dokter Ivan udah kelar ke satu. Aku baru masuk ke SEMA. Oh iya baru masuk ke SEMA. Aku masuk kelihatan 90. Nah kemudian ke Australia itu tuh khusus untuk belajar ini gak sih? Papa tuh gak pernah melibatkan saya untuk terlibat di bunda atau mau ini segala macem. Pokoknya kamu jadi whatever you want to be dan you do whatever you want to do. Pendidikan dokter di Indonesia dengan dokter Luanofi itu memang beda-beda sih setan agar. Ada yang namanya university based ada yang hospital based. Kalau di Australia di UK di Commonwealth tuh mereka adalah hospital based. Kalau di US mereka university based. Di Indonesia tuh university based. Oh i see. Oke. Jadi waktu itu saya mesti apply ke rumah sakit untuk mendapatkan hospital based apa namanya appointment supaya saya bisa kerja di situ sambil kerja sambil di training supaya jadi spesialis. Oh wow. Nah jadi akhirnya keterima di sana dan kemudian milih spesialisnya Objin di sana. Iya. Oke. Itu berapa tahun dok di sananya? Jadi di Australia itu mereka kalau mau jadi dokter spesialis biasanya setelah dokter ya. Setelah jadi dokter mereka umumnya itu setahun sampai dua tahun dia masih masa liat-liat tuh. Jadi ada yang namanya intern abis itu menjadi resident dokter. Oke. Nah resident dokter tuh belum pendidikan spesialis dia cuma oke saya placement tiga bulan misalnya di penyakit dalam abis itu tiga bulan di jantung abis itu tiga bulan lagi di apalah Objin atau anak segala macam sampai dia melihat ini kayaknya saya seneng nih saya seneng untuk di bidang anak gitu. And then they can apply untuk di tahun berikutnya untuk masuk sebagai dokter yang dilatih. Oke. Yang masuk dalam pendidikan. Nah itu biasanya rata-rata mereka sekitar tiga tahun. Oh wow. Tapi pada saat itu udah kasih tau papa juga kalau saya mau jadi dokter kandungan. Ya dia nggak pernah nanya juga jadi saya nggak pernah kasih tau juga gitu loh. Jadi saya bilang pokoknya saya mau ke Australia mau neya doain aja lah segala macam. Tapi memang it's very well supportive lah dengan anak-anak terutama untuk karir gitu. Iya. Mungkin dia agak patir juga waktu saya lagi main-main musik segala macam. Ini anak gue kok jadi pemusik ya. Jadi alhamdulillah ternyata. Anak gue mau ke Australia udah yaudah. Oke. Nah ini aku mau cerita gimana akhirnya dokter bisa aktif gitu ya. Kalau udah balik di Australia kemudian langsung aktif di Merula ya berarti ya? Nggak. Jadi waktu saya masuk pendidikan di sana itu kan ya kebetulan juga semua itu saya percaya everything is written by him lah di atas jalan itu dibuat gitu loh. Tapi di sana yang saya bilang tadi pendidikan itu tiga tahun saya itu cuma satu tahun di sana. Jadi padahal datang ke sana Inggris saya udah bilang tacok bener saya bilang kalau saya suruh interview lagi malu kan tapi satu tahun saya bisa masuk ke pendidikan untuk dokter objinnya kemudian di sana pendidikan dokter objin itu enam tahun itu cukup lama kan jadi kemudian di Australia sampai praktek pun di sana dan udah punya anak sekalian di sana iya jadi setelah saya udah selesai pendidikan itu memang saya dikasih opportunity untuk praktek di sana jadi kita ditawarin buat kerja ada satu apa namanya satu klinik cuman dia bilang the only not problem the only thing about the many to consider adalah tempatnya itu di Darwin saya lihat leater mistris Darwin diumah itu Darwin kan it's not a problem it's a challenge population buayanya lebih banyak daripada orang masalahnya gitu jadi kita naik ke atas ada tapi seguting lah pernah kita bisa apa namanya saya bilang sama misi saya declamation lah sebelum pulang ke Jakarta udah rendingin kita ke transisi waktu pulang itu kebetulan kan malu lah sudah mulai ada aktivitinya itu baru ada lima atau enam klinik betabung di Indonesia di Jakarta di Surabaya di Jogja sama sama kita dan waktu saya bilang sama manajemen bunda waktu itu kan saya gak masuk di manajemen dia bilang saya bisa coba kasih kontribusi untuk developing what he called pet dog services jadi ada cash cow-nya ada pet dog-nya oke oke ya udahlah nice to have gitu loh oke lo atek linci percobaan juga gak? enggak juga oke cuman nice to have loh pokoknya klinik betabung di rumah sakit tapi gak pernah dibuat secara terstruktur tidak dibuat secara profesional dan tentu itu banyak sekali area yang bisa di cover jadi pada saat itu saya juga mulai bicara bahwa untuk membangun suatu fertility service yang bagus we knew at a time that many of the nation have left in Indonesia to have treatment in Singapore Malaysia belum terlalu banyak tapi Singapore itu banyak banget pasti tapi in the end kita memang ya kembali karena memang infrastruktur kita pada saat itu juga belum cukup apa ya well established ya jadi campaign juga gak proper kemudian juga infrastruktur dokternya perawatnya embryologistnya itu belum well developed jadi ya saya mesti ngebangun sendiri dari awal berapa tahun tuh dok akhirnya ngebangun itu bisa sampai jadi sekarang ini jadi waktu 2006 saya kan mesti adaptasi tuh saya 2006 dari 2006 saya bilang to establish something like this kita perlu punya sistem yang kuat jadi pada saat kita mau running any kind of activities we have to have a system gak bisa ngacak lah we have to have a good vision and then you have your own track yang kalau bisa visi-visi in a way how to execute nya itu memang kita harus ada sistem jadi hampir satu tahun itu saya kerja bareng sama tim IT untuk nulisin satu software khusus untuk ini jadi waktu itu IT memang menjadi salah satu interest saya lah udah lama saya sit down dengan IT developer nya kita buat software nya kita bikin sistem kerja nya itu yang menjadi kesibukan saya selama satu tahun hanya bikin sistem doang habis itu oke sistem nya ada ini harus kita harus punya man nya harus punya orang nya uang nya dan mekanik dan so on so on jadi artinya kalau mekanan gak gampang gak susah lah bisa bangun bisa beli tapi orang ini gak muda jadi waktu itu saya ngumpulin mulai ketemu dengan sekarang my ini lah my very good friend Prof Arief dia sebagai gurunya embriologi lah di Indonesia waktu itu beliau baru pulang dari Jepang kan kita membawa segala macem gimana ya kita ngebangun apa namanya fertility apa namanya ya service di Indonesia ini untuk become a better service in the future dia bilang ini segala macem oke dok kita mulai deh saya kan guru besar di PB gimana nih gak apa-apa mungkin kita bangun bareng dengan good scientific knowledge yang kita punya me coming from clinical science yang ada di Australia me coming from your embriologi side dari Jepang dan waktu itu juga ada beberapa nurse yang memang cukup strong leadershipnya jadi saya Prof Arief ada beberapa nurse sama ada beberapa tim inti termasuk dokter-dokter yang sudah terlibat di modula pada saat itu jadi waktu itu saya dibilang dari awal saya perlu ada satu tim yang memang ngurusin dari sisi komersial dari sistem bisnisnya jadi itu berjalan dari awal sama satu tahun dibangun yang kemudian jadilah waktu itu budung yang sekarang jadi pulau Jakarta itu aku salah satu pasiennya nah ini juga menarik dokter tadi dokter nyentuh satu isu yang dianggap tabu itu tadi apa bahasa medisnya ya apa namanya stigma ya stigma terhadap apa namanya bahwa gak punya anak itu dianggap sebagai suatu yang invalid atau cacat atau segala macam dalam masyarakat dan itu kasian kasian banget tapi memang sebenarnya memang apakah emang benar memang ada orang yang kondratnya gak bisa aja punya anak kita manusia itu sudah ada destiny masing-masing dan memang ada beberapa kondisi yang memang dari lahir itu impossible untuk mempunyai keturunan secara langsung oke oke secara langsung meaning kita mengandung sendiri dan ngelahirin sendiri orang yang gak punya telur sama gak punya sperma oke yang bukan gak punya sperma atau punya telur secara harapnya tapi memang pabrik telurnya gak ada ada orang lahir memang indung telurnya gak ada ada orang yang pabrik sperma testiclesnya ada tapi di dalam gak ada sperma sama sekali itu udah gak mungkin ada orang lahir gak punya rahim itu juga otomatis sih mau mandung pakai apa tapi teknologi ke dokter semakin maju kayak sekarang orang yang gak punya rahim sudah mulai ada dalam mungkin 10 tahun terakhir inovasi pembedahan untuk melakukan transplant terus jadi orang yang gak punya terus gak punya rahim bisa cari donor gitu untuk otorose dipindahin jadi otorose dia tapi itu kan masih early stage sekarang tapi itu mungkin kan dan aku lihat juga medicine world itu kan berevolusi terus ya dok ya ada aja tiba-tiba baru nih seperti ini kemudian itu ternyata kita bisa di freeze telurnya dan bisa dibuat di luar itu walaupun itu udah common tapi di Indonesia masih yang oh bisa ya ternyata di Indonesia masih seperti itu tapi dimana kita sosial Indonesia itu memang lebih banyak berarti di stigma pada saat yang bersamaan kedokteran terus berevolusi seperti apa yang kita lakukan di Reproductive Medicine disini elemen bukan hanya medical technology atau medical breakthrough aja yang kita dealing on a day-to-day basis dari sisi scientific ya tentu kan itu penting banget tapi juga dari sisi servisnya how do we actually convince our patients how do we provide good services itu penting tapi ada elemen yang juga disini sangat crucial yaitu emotional dan emotional itu di center layanan untuk fertility itu suatu hal yang mungkin kita harus bisa mempunyai sistem yang bagus untuk manage patient's emotions karena unfortunately not everyone will get pregnant then it's being frankly open itu harus menjadi suatu hal yang to certain case ada yang bilang oke this is not my destiny to have a child dan untuk bisa mendapatkan closure tadi itu kan ada emotional component yang memang harus kita bisa manage dan kita harus bisa memposisikan diri sebagai strong professional kadang-kadang kita nangis juga ada pasien yang katakan oh kita udah setahun, dua tahun, tiga tahun berobat dan segala macam habis itu gagal juga dan kita udah tau ini gak gak mungkin so it's an emotional component tapi yang ketiga ada juga component ethical legal which is there is an ethic dan also dari legal aspect jadi di Indonesia itu memang ada beberapa aturan-aturan yang memang kita harus comply dan itu memang aturan yang sudah dibuat oleh baik itu UU, parmen cash maupun juga EPP maupun parmen cash it's quite clear lah dan itu membantu kita untuk membuat mana batasan mana boleh, mana enggak tapi yang menariknya adalah dari sisi artis which is what you are saying because when we live in a society what we consider to be norms itu kan evolving ya back in old days saya katakanlah 30-40 years ago mungkin norms yang ada di Indonesia sangat berbeda sekali dengan norms yang diterima pada saat ini and that defines our ethical and also our values ya kan jadi what used to be something that considered to be tabu and now considered to be acceptable itu ke transition dari level of acceptance dari community bagi sekarang kita di era yang mau enggak mau ya kita sangat re-expose dengan apa namanya global changes ya dan tentu global influence itu akan memberikan eventually pengaruh terhadap kita punya society perception terhadap mana yang normal mana yang enggak normal mana yang common norms mana yang normal ya mana yang common norms mana yang not acceptable norms nah menurut saya di reproductive medicine ini kita harus bisa memberikan ada 4 dan dimanapun namanya ethical study itu ada 4 common norms salah satunya adalah autonomy autonomy to decide what they want tapi juga dalam medical treatment kita ada yang namanya beneficial jadi kita harus memberikan benefit kepada pasien iya kan kalau gak ada benefit ngapain dan do no harm jangan sampai membuat sakit kepada orang lain tentu dalam hal ini the justice is it apa namanya kesimbang keadilan enggak dan all dari 4 ethical principles ini akan memberikan suatu value terhadap society itu menentukan is a medical innovation acceptable to the society or not i.e. saya katakanlah untuk bayi tabung what used to be oh kalau bayi tabung itu nah at least lah masa orang gak punya anak sekarang jadi punya anak well kalau teknologi memungkinkan dan sekarang sudah menjadi sesuatu yang diterima dan artinya itu sesuatu yang mungkin kita harus terima inilah norma baru dalam society kita bahwa namanya bayi tabung itu sesuatu yang memang secara normal diterima hmm whether that's going to be you know seen from the autonomy perspective or apa nama beneficiary perspective or do no harm perspective atau dari justice nya menurut saya itu kembali ke society kita hmm lama gak tuh waktu bayi tabung akhir bisa diterima normal se oleh masyarakat ini Jakarta pada saat itu Waktu saya ngomong tahun 2000-an itu aja, ada pasien yang dateng itu cuman istrinya aja, tapi istrinya aja takut untuk berobat karena takut nanti suaminya tau boleh berobat. Oh. Tapi sekarang kalau gak dateng sama suaminya digorok sama istrinya, lu mau apa lu, masalahnya-masalah di lu, kenapa berobat gue gitu istrinya ya kan. Ya karena it takes to kan, sebenarnya gak cuman perempuannya aja yang bermasalah kalau kita ngomongin reproduksi. Ya, it takes to, you're right. I mean, certainly, itu memang yang kita gak bisa pengkiri bahwa pasangan itu perlu, apa namanya ya, mengerti ini adalah untuk creating a new apa ya, mungkin suatu bentuk relationship baru dimana ada satu komponen tambahan, which is a child. Yes. Tapi di end of the day, banyak family yang mengatakan kan, oke, saya merasa nyaman dengan pasangan saya, and it is my decision to only just live with my partner and not to have a child. Whether that's not acceptably, you know, a norm to society, itu is a different question. Ya kan. Tapi dari sisi kami, dari sisi medisnya ya, yang pasti kita hanya bisa memberikan medical advice based on medical scientific knowledge-nya, based on obviously dari kita punya scientific background, dari penelitian dan segala macem. dan dibatasi oleh rambu-rambu tadi. Pasti rambu-rambu untuk peraturan secara legal ya, dan juga secara etis. Dan ada satu lagi yang memang belum masuk di dalam area ini, yaitu agama. Which is very sensitive. tapi menurut saya, itu satu hal yang kita mesti terbuka. Apalagi kalau udah nggak kita bicara tentang single parent, LGBT, bicara tentang, apalagi, same sex couple tadi ya. Right. Ya. Kemudian juga untuk yang post-famous. Post-famous apa tuh? yang sudah meninggal pasangan, donor, surgesi. Ini hal-hal yang memang by law, nggak dipergolahkan di Indonesia. Surgesi sampai sekarang belum boleh ya? Nggak. Oke. Baik. Tapi kembali ya, tentu dalam hal ini kita mesti lihat, apakah law itu akan diadopt berdasarkan perubahan dari norms yang ada di masyarakat. Mungkin semakin pasarnya semakin besar untuk itu, lawnya mudah-mudahan direvisi. Sebenarnya cuma masalah pasarnya, tapi saya melihat bagaimana persepsi dari masyarakat terhadap kebutuhan. Tapi yang aku juga kaget adalah, ini dua tahun yang lalu, aku freezing my eggs. Nah, ini karena ketemu dokter juga yang pada saat itu sebenarnya, mau lakuinnya di Malaysia. Karena Malaysia justru dia campaign, ayo di sini bisa, di sini bisa, akhirnya banyak orang Indonesia kesana gitu. Klinik fertilitasnya juga lumayan aktif gitu lah di social media. Ternyata ketemu dokter, aku baru kaget, ah di Jakarta bisa gitu. Dan terima untuk wanita yang belum menikah. Karena kan itu satu yang perspektif baru lah ya. Mungkin belum jadi stigma, tapi masih perspektif baru bahwa oh ternyata kita tuh bisa investment ketika kita sebelum menikah. Intinya seperti itu. Ketika dokter milih untuk bisa expand ke orang-orang seperti aku, what was the consideration? Loh, sebenarnya sih bukan kita berbicara, both personally ya. Bought saya adalah bagaimana kita bisa memberikan opsi. Yang saya bilang tadi, ada ethical principle, ada yang kita bicara tentang dari aspek legal. Dari aspek legal, kita saat ini, kita belum punya aturan soal itu. Menurut saya ya, kita bicara dari aspek dari apakah kita mampu memberikan treatment pada pasangan yang sah. Kalau pada pasangan saya ini kan bukan treatment untuk kesuburan. Belum mempertemukan sperma sama telur. It's purely about saving your own part of your body. Setelah ambil darah, darahnya disimpen di mana. That's still your own gitu loh. Exactly. Karena kalau memang nanti akan dipertemukan dengan sperm, itu harus ada legal binding-nya. Harus pasangan legal ya? Harus, itu clear. Tidak ada pertanyaan lagi. Tapi kalau bicara tentang ethical dan norm, menurut saya it's entirely how a perception of someone yang mempunyai hak untuk menginginkan saya punya autonomy dalam mengambil keputusan. Saya mau menyimpan telur saya dulu knowing bahwa telur itu memang kan berkurang. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang usia telur itu di 30, 35, 38, 40, 42 itu kan berkurang secara secara secara. Dan menurut saya sih itu satu hal yang perlu dimengerti oleh banyak pasangan bahwa dalam hal ini kita punya keterbatasan yang beliau udah ngasih. Udah segitu. Jadi biological clock is true. Nah itu juga terjadi pada banyak pasangan-pasangan yang memang, atau individu lah dalamnya perempuan-perempuan yang memang mempunyai kondisi medis. Contohnya misalnya katakanlah jumlah cadangan telurnya berkurang karena penyakit. Gitu ya. Regista. Kemudian juga ada yang karena harus di kemoterapi, karena cancer. Itu memang medical treatment yang memang menyebabkan cadangan telur berkurang. Nah tapi kembali kita melihat bahwa namanya society itu sesuatu yang memang fluid semestinya. Dan itu harus bisa kita didukkan sekali lagi sejauh mana hubungan untuk antara pasien yang sudah memutuskan. Oke, I have my rights to know that I can save my potentials in the future for my own benefit. Itu sesuatu yang mesti dilihatkan plusnya apa, minusnya apa, dan segala macam. But what decision is made, itu mestinya adalah sesuatu yang memang menjadi suatu keputusan yang memang hak seseorang. Dan kualitasnya itu bagus nggak ingat telur, itu tuh kita nggak akan tahu sampai itu udah jadi embryo, bener nggak sih dong? Iya, malah yang kita bilang tuh jalannya masih panjang nih. Dari telur. Terus ada spermanya. Yes. Kalau udah ketemu kan jadi embryo. Udah jadi embryo, itu belum tentu itu akan otomatis baik. Dari embryo bisa nggak bagus pada saat kehamilan. Yang kehamilan itu 9 bulan. Jadi ceritanya masih panjang gitu. Iya, iya, iya. Tapi sesuatu yang bisa kita manage dari hamil sampai 9 bulan itu ya mungkin banyak lah. Tapi yang nggak bisa kita manage ini kan yang udah diatur dari atas. Kalau telur lama-lama berkurang karena usia, belum ada ketika usia kan? Betul, betul. Jadi selagi masih muda, selagi masih 30-an awal, ini really good investment. Dok, aku tuh seneng banget yang namanya biohacking. Jadi kayak tes DNA untuk tahu aku kekuatannya di mana, i love it. Dan aku baru tahu dari dokter, you're part of the association of genomics Indonesia. Dan juga ternyata dalam kandungan ada genomicsnya sendiri. Iya. Itu apakah sudah dilakukan di Indonesia dan what does it do? Well, genomics is really a very exciting area of scientific study. Yang menurut saya ini memang kita harus bisa jadi paling hebat di genomics ini di Indonesia. Karena kita punya biodiversity sample dari genomics dari orang Indonesia yang untuk 280 juta ini. Semestinya itu bisa menjadi kekuatan kita dalam memberikan setelah kita ke precision medicine ke depannya. Jadi apa sih tuh genomics? Genomics itu sebenarnya... Personalized medicine itu berarti ya? Oh juga adalah personalized medicine? Iya. Dan menurut saya ini memang genomics memberikan ilmu baru ke kita untuk mengetahui sebenarnya populasi kita itu DNA profile-nya kayak apa sih misalnya. Kita tahu orang Indonesia sekarang tinggi rata-ratanya ternyata salah satu yang paling rendah di dunia gitu kan. 152 atau 153 gitu tingginya kan. Nah itu kalau kita bicara tentang apa sih yang membuat orang Indonesia itu rendah? Kan ada dua komponen. Komponen genetik sama komponen environment. Jadi orang genetik itu bilang formulanya adalah P equals to G plus I. So phenotype what you see equals to genotype dari gene dia plus dari environment. Dari apa yang kita makan dan segala macam. Nah kalau kita lihat dari Indonesia itu ternyata memang tahu bahwa DNA profile itu ternyata kita sebenarnya tinggi-tinggi. Cuma kurang makan. Ya udah kita beresin makannya. Dan kalau memang kedepannya kita udah tahu bahwa kita tuh sebenarnya makan yang cocok itu jangan banyak-banyak makan daging istilahnya. Kalau mau tinggi. Banyakin kacang kendele gitu misalnya. Oh udah supply-nya banyak-banyak tempe. Tapi all this information is actually coming from the DNA profile dari sekelompok orang Indonesia yang kita pakai jadi referensi. Okay. Now this is a really quite advanced technology. And back in old time, tahun 92an tuh ada satu project di dunia namanya Human Genomic Project. Nah this Human Genomic Project it took years and years and years to identify the DNA profile dari manusia. Dan itu ketemulah bermilyaran dari DNA profile dari manusia yang butuh 13 tahun waktu itu. Dan akhirnya tes itu diselesaikan sekian lama sampai kalau nggak salah pendidiknya udah meninggal baru-baru. Dan sekarang tes itu bisa dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat dengan cost yang kalau dulu tuh per sampul tuh bisa sekitar 60 billion. Wow. Per DNA. We're talking about billions of DNA right? Gila. Jadi costnya gede banget. Tapi sekarang costnya tuh rendah banget. Jadi di bawah jutaan perak lah di bawah 10 jutaan tuh udah dapet ada beberapa tes-tes yang memang udah memberikan informasi yang cukup luas. Tentang apa yang kita mau periksa gitu tentang DNA profile. Nah penerapan macam-macam. Kalau kita bicara tentang Nutrigenomics contohnya. Nutrigenomics itu profile dari tubuh kita yang memang cocok dengan tipe nutrisi apa yang paling ideal. Kalau kita mau naikin berat badan, mau ngurangin berat badan, atau menghindari risiko diabetes atau segala macem. Temu olahraga. Olahraga. Karena DNA profile tuh membantu. So the test is pretty simple. You take a buccal swab, atau blood test, atau apa gitu. Membanyakan pake liur aja cukup. And it tells you that you need to increase your, apa namanya, antioxidant fruit gitu misalnya. Banyakin tomatnya, atau kurangin dagingnya, apa segala macem. But based on the direction dari genomicsnya. Itu kan udah mengarah pada precision advice ya. Ya. Itu dari Nutrigenomics. Terus kita masuk lagi ke oncogenomics. Oncogenomics itu kalau orang cancer itu kok dikasih kemoterapi. Blok, dibom, rambut rontok, ini semua segala macem kan. Tapi kenyataannya adalah kalau kita melihat bahwa tipe kanker tertentu, itu genomicsnya bisa kita identifikasi. Gak usah dikasih obat kanker yang terlalu kuat. Jadi dengan specific ibaratnya ya bull size-nya ya putuk. Dengan obat kanker tertentu, untuk tipe kanker tertentu, dan efekusinya akan lebih baik. Itu oncogenomics. And what exciting ke development yang tentu dalam ini adalah lifestyle genomics. Ini bagi kita orang tua nih. Kan yang tau lah kalau kan anak-anak sekarang banyak yang ya selainnya frustasi, depresi, segala macem. Karena memang yang di ajarin, yang diarahkan itu tidak sesuai dengan dia sebenarnya mau jadi apa gitu loh. Kalau anak tuh memang dia punya capacity untuk menjadi penyanyi gitu. Dan dia capacity jadi artis. Jangan suruh dia belajar aljabar gitu disini. Ya kasih, tapi ya mungkin hanya untuk basic knowledge-nya aja gitu. Dan itu bisa diketahui dari genomic profile. Jadi anak tuh misalnya yang dibawah lima tahun sekarang, kita bisa dari awal, misalkan dari bayi pun juga udah tau sebenarnya. Oh ini anak ini, mungkin kita baiknya dari awal kita darahkan, mau jadi pemusik gitu, misalkan oke kita berikan mungkin course lebih banyak untuk dia mungkin dari sisi art activity yang lebih banyak dan segala macem. Dan itu menurut saya penting untuk bisa nanti kita sebagai parents pun sudah mulai menjadi suatu precision approach. Mungkin kalau bre apa namanya, precision parenting gitu ya. Iya, iya. Gue mau arahin gue anak kemana gitu. Ini udah bisa di Indonesia? Bisa. Oh, udah ada. Nah kemudian yang kalau berhubungan dengan kandungan bisa gak dok detect kayak, ini tadi aku cerita temen gue ada yang anaknya ternyata dwarfism, kerdil. Iya. Itu tuh bisa gak sih di test dari genetik? Dan itu kapan mulai ngetesnya? Jadi kelainan itu kan macem-macem ya. Jadi kelainan itu ada yang sifatnya genetik, ada yang genetik itu juga macem-macem. Ada yang jumlah kromosomnya kurang lebih, ada juga memang dia ada mutasi dari DNA tertentu yang ada dalam gen tertentu di dalam pita DNA tadi. Ada juga yang memang kerusakan yang memang itu menyebabkan kelainan yang fatal. Itu gak bisa di tempat. Itu dari sisi genetiknya. Tapi juga ada kelainan yang disebabkan karena pengaruh selama kehamilan. Apa, over consuming cigarette, atau barangkali alkohol, atau barangkali ada obat-obatan. Atau barangkali memang ada kesalahan dari pembentukan embryo selama kehamilan. Itu biasanya gak ke arah genetiknya, tapi ke arah fisiknya. Oh. Contoh ada jantungnya bocor, ada yang macam-macam lah. Ada yang gak kebentuk punggungnya, segala macam. Itu sesuatu yang memang kita pisahkan dua. Jadi kalau tanya specifically mengenai dwarfs, atau katakanlah kita ambil beberapa kelainan ini ya. Down syndrome. Down syndrome. Nah, down syndrome itu, even pada level embryo pun juga ada ketahuan. Oh. Kayak kita program bayi tabung nih. Kita kan banyak melakukan test untuk mengetahui kromosom embryo itu sehat atau enggak. Itu test yang namanya PGTA. Pre-implantation genetic testing for aneuploid. So, before the embryo is transferred, you can take one sample. One sample itu sekitar 4-5 sel. We're talking about like microns of cells gitu ya. Ya. Sel ini kita kirim ke lab genomics. Untuk nanti dia ngasih tau. Betul Ivan. Ini embryo ini ternyata kromosom gak normal. Ya itu kita udah bisa tau. Jadi kalau ada down syndrome, jangan ditanem embryo ini. Tapi itu kembali lagi pasiennya kan. Mau ditanem atau tidak ya itu nantinya. Kalau embryo sih kita haling karis. Kalau udah gak sehat, jangan ditanem. Oh udah pasti dari awal gitu nya filter. Oke. Kita lagi yang lain. Oh nih embryo ini sehat nih. Bagus. Normal nih. Oke. Kita tanem. Ya udah. Berarti tanem. Nanti chance untuk dia mempunyai kehamilan yang sehat secara genetik itu besar. Apakah kan anak itu pasti bebas dari cacat? Ya enggak lah. Kan masih ada pelagi yang saya bilang tadi. Yang banyak yang kita lakukan di genomic sekarang ini contohnya di thalassemia. Indonesia punya ada sekitar 150 ribu populasi orang yang punya thalassemia disini. Dan itu kelainan darah yang sangat debilitating lah. Yaitu orangnya sangat halidependen untuk transfusi dan segala macam. Jadi itu turunan ke anaknya. Jadi kalau dia punya ibunya thalassemia, bapaknya thalassemia. Apalagi kalau thalassemia major ya. Biasanya anaknya itu kebanyakan gak berkembang. Atau malah akan menjadi anak yang cacat luar biasa secara thalassemianya gitu. Dan itu kita bisa seleksi di level embryo tadi. Jadi orang tua yang punya thalassemia bisa kita screen. Jadi punya kehamilan anak yang tidak punya thalassemia. Dan itu mungkin berarti? Mungkin. Mungkin makna. Dan itu biasa kita lakukan. Oh wow, that's amazing. Dok, aku tuh selalu penasaran satu. Dokter kandungan berarti kan erat banget sama perempuan. Dan aku merasa dulu aku sebagai perempuan pengen sama dokter perempuan aja. Karena kita lebih nyaman. Tapi aku merasa sangat selesai dengan kamu. Kayaknya aku bisa percaya kamu. Udah, udah. Tutup. Aku percaya percaya kamu. Dan juga satu hal yang jeleknya adalah. Aku tidak bisa menipu kepada dokter objin. Dan pakaian rambutku. Apakah kamu hanya mendapatkan rambut di tempat lain? Kayak ketahuan gitu loh. Ngerti kamu bilin kamu. Karena dalam beliau mereka sangat muzikaret setelah. Dia tahu. G Bueno. G Mana dengan kita kek silahkan apaan apa-apa. Ya. Bagaimana kamu mendapatkan roux ke бабah. Dan kemudian. Bagaimana kasa dalam membrihat you vagina. Bagaimana dengan yang dia mengatakan dok? Gak ada apa-apa tuh. Karena buat orang nanya lu. Dada omůjir kerjaan lu enak banget sih. Mah, bro. Lu mah mikirnya aneh-aneh. Gue tuh mikir pasien sakit apaan gitu loh. Jadi kan di kepala kita, dia pulang mesti sembuh, kalau dia pikir udah ngaco-ngaco gitu kan. Jadi it's a completely different thing gitu. Menurut saya memang to gain trust is, for me to build a professional trust is really important. Dan menurut saya memang ability to communicate well is one element. Tapi juga element lain kita juga bisa mendudukan kembali. Di jaman my dad, di sekarang mungkin cerita berbeda. Karena you really have to put that trust right on the table. Kita mesti ngobrol whether I can trust that they're telling me the right information. Or the patient also trust me that I'm providing the most sensible and also the scientifically proven advice untuk mereka. Dan kombinasi antara we have to be smart enough to create that relationship, itu memang tanggung jawab dokter. Karena tentu pasien dateng dalam kondisi yang relatif berada posisi lemah, walaupun sekarang banyak pasien berada posisi lebih kuat. Karena dateng udah dengan laptop, dengan tempat laptop, oke dok saya mau tanya, pertanyaan-pertanyaan berdua, tiga, segala macem. Dari riset dulu ya. Tunggu dok, saya pasien dari segala macem. Oke, gue mau ujian, apa nih? Which does happen. Tapi ya gapapa, kita kan berusaha untuk memprovide all the information. Dan, we have to be honest. And we don't know, tell them we don't know. Dan I tell my patient, kalo emang saya gak tau, kasih saya waktu, take your email address, or take your phone number, I call you back when I find out some of the information. Dan, itu hal yang tentu penting untuk guna, apa namanya, mutual respect lah. Ya. Itu sih kalo, kalo saya bilang. Kalo if you look back, kan papa meninggal 2017 ya, oke. Oke, if you, if he still alive right now, apa yang kira-kira papa bilang, apa papa komen gitu, ngeliat Dr. Ivan saat ini? Apa lagi yang dikerjain sama si Ivan? Saya udah yakin pasti itu. Karena ya, terus terang, saya banyak ini sih, apa namanya, banyak keinginan untuk di-establish ya. Tapi, menurut saya, tiap orang akan punya jalan masing-masing. I personally believe that, walaupun orang itu punya destiny, kita harus punya goals. Walaupun goals tercapai atau engga, kan at least effort kita buat capai. Untuk saya umur 20, saya udah coba scribble sih. Walaupun banyak orang yang gak, ya mungkin orang yang bilang, udah lah hidup jalanin aja lah sesuai. At the time, saya udah bilang, 30 saya mau apa ini? 30 saya masuk, 40 saya mau apa ini? And by the time, aku udah nyampe, and then when I hit 50, and beyond, kira-kira anything more than I want to achieve. Dan buat saya pada saat itu, when I hit 50, just a few months ago. And I start to realize, okay, what am I going to gain in the next 10 years? Karena, looks like, you know, most average of people who, the lifespan itu kan di Indonesia memang kan 60-70 gitu kan. Walaupun kalau kita could go to 80, 90, there could be a bonus gitu. Tapi, if I want to achieve something, what do I want to achieve? Dan menurut saya memang banyak yang tentu kita masih bisa contribute. So, saya shorten to that for five years, yang menurut saya, lima tahun ini saya ada, ini ada itu from my personal perspective, from my career, from my also, macem-macem. Termasuk juga dari saya punya, apa namanya ya, my own inilah, apa namanya, religious success dan segala. Itu kan udah menjadi goal sama masing-masing. Right. Tapi ya, buat saya sih, kayaknya, he will, he would, he would, probably wouldn't change anything what he saw in me. Because, bulu saya memang, saya dikasih kesempatan sama beliau, sama beliau di atas juga. My dad itu, password 2017. Prior to that, 2014, dia juga kena cancer juga, jadi dua kali kena cancer. Two different cancers. Nah, dari 2014 ke 2017 itu memang waktu transisi yang bagus. Bagus dari sisi orang tua ke anak, dari bos ke bawahan gitu ya. Oh, wow. Untuk bisa, tapi ya memang transisi itu memberikan kesempatan ke kita, ke keluarga, itu become very close. So, like the five of us now, my mom, and also the siblings, kita kakak beradik. It's very close. Kita masih tiap tahun sebelum pandemi itu setahun dua kali lah. Kita sewa bus gede-gede, jalan kemana gitu. That's very nice. That's putting us quite close together lah. That's very nice. Dok, you already contribute a lot lah. From your life stories and stuff. Tapi kalo in your 50s nih, what kind of like change that you want to share to your own little world? Well, I think they, everyone's living in their own agenda. And every stages of life is different. Dan menurut saya juga, it is unfair for me to define their worlds comparing to mine. I think they can learn from what I have, you know, achieved so far. To see if, to give them, you know, some sort of reflection. Yeah. And I don't think they actually have to really look up and follow dot by dot. Tapi juga, ini juga memberikan kesempatan untuk all the, apa ya. Dari like my own family, my small little circle, kemudian juga my big family gitu ya. Termasuk juga orang-orang yang kerja dengan saya which I consider to be my family as well. And friends and family are always important to me lah buat saya. Dan untuk melihat ke depan bahwa bagaimana mereka bisa sukses, I think it's coming back to them. Dan apalagi yang saya bilang tadi, bahwa zaman sekarang kita mau paksain A, B, C, D juga gak bisa. Jadi ya kita cuma bisa melihat bahwa ya ke depannya bumi akan berputar dengan caranya sendiri gitu. Jadi kita cuma harus adapt. Right. And then you lead by, ini example. Doc, thank you so much. Thank you so much. So happy to finally chat with you. Thank you. Thank you so much. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.